Halo sahabat-sahabat, welcome back, tetap aja youtube channel, lagi bersama Reysia. Punya mobil baru pasti nggak tahan banget buat dandanin tampilan mobil supaya lebih estetik, lebih stylish, dan pastinya lebih berbeda daripada mobil-mobil pada umumnya. Nah, sama halnya kalau misalnya kalian punya mobil Honda All New HR-V ini, ya udah berkeliaran banget, banyak kita temukan di jalan-jalan. Nah, pastinya kamu pengen dong Honda All New HR-V kalian itu berbeda dari mobil-mobil HR-V lainnya, makanya video auto project kali ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi kalian untuk memodifikasi tampilan eksterior mobil Honda All New HR-V kamu. Ada apa aja, tapi ada sebuah infoin kalau misalnya aksesoris-aksesoris ini, nggak cuma meningkatkan estetika aja, tapi bisa menambah fungsi di mobil kesayangan kamu. Langsung aja kita lihat aksesorisnya ada apa aja ya. What's good! Nah, untuk cover front wheel-nya kita juga menyediakan dua pilihan warna, ada yang warna black carbon yang kita pasang seperti ini, dan satu pilihan warna lain adalah warna glossy black. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian mau warna yang mana. Nah, untuk cover list headlamp ini, dia memiliki dua pilihan warna. Yang pertama ini adalah warna black carbon yang seperti kita udah pasangin di mobil ini. Kalau misalnya kalian nggak mau warna black carbon, tenang aja, karena kita juga punya pilihan warna lain, yaitu warna matte black. Ada satu akses lagi, yaitu fog lamp cover. Nah, seperti biasa, ini bener-bener sudah OMV size banget, sudah mengikuti ukuran si fog lamp-nya sendiri. Bisa dilihat ya, ini tuh bener-bener menambah estetika si tampilan depan bagian mobil All New HR-V-nya. Nah, ini juga punya dua pilihan warna, guys. Yang ini warna black carbon, dan satu lagi itu warna chrome. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian mau pilih warna yang mana. Nah, ini kalian nggak perlu khawatir, untuk front wheel-nya kalian akan dapat satu piece, kemudian untuk cover list headlamp-nya kalian akan mendapatkan kanan dan juga kiri. Sama seperti halnya yang fog lamp cover, kalian juga akan mendapatkan dua piece sekaligus untuk bagian depan, kanan, dan juga kirinya. Bagian depan udah langsung aja kita move ke akses berikutnya. Nah, kita move ke bagian belakang mobilnya, udah ada tiga akses juga yang udah kita pasangin di mobil All New HR-V ini, guys. Yang pertama adalah ducktail, yang kedua adalah trunk lead cover, dan yang ketiga ada rear bumper lamp. Nah, kita bahas satu-satu dulu, ini adalah ducktail, di mana ini adalah aksen tambahan untuk mempercantik dan juga meningkatkan estetika tampilan mobil All New HR-V kalian. Karena seperti yang kita tahu, bagian belakang si All New HR-V ini, itu polos, nggak ada tambahan akses seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tambahin si ducktail dari Auto Project ini, bisa dilihatnya bentuknya itu bener-bener aerodinamis banget, dan juga akan meningkatkan sporty look dari tampilan mobil All New HR-V-nya. Dan pastinya akan berbeda dari mobil All New HR-V yang lainnya, guys. Dan ini dia juga sudah plug and play, jadi nggak pakai ngebor-ngebor sama sekali, dia sudah ada 3M-nya juga yang pastinya akan kenceng banget tempelnya, dan nggak bakal copot-copot event kalian ngebut-ngebut di jalan. Dan juga, ini juga ada 2 pilihan warna, ada warna black carbon seperti ini, dan juga pilihan lainnya adalah warna glossy black, jadi kalian tinggal pilih aja sesuai cara kalian mau pasang warna yang mana. Langsung kita move ke bawahnya, ini adalah trang lid cover, jadi hanya cover-nya saja. Ini itu untuk menutupi bagian sini nih, guys, bagian samping-samping logo Honda-nya, ini sudah OM-fit size banget, jadi kalian bisa lihat ini bener-bener presisi, jadi nggak ada yang kelebihan, nggak kekecilan sama sekali, jadi sudah mengikuti ukuran si trang lid dari Honda HR-V-nya ini. Nah, untuk pilihan warna si trang lid cover sendiri, juga ada 2 pilihan warna, yaitu warna black carbon yang sudah dipasang seperti ini, dan yang satu lagi adalah warna glossy black, jadi kalian tinggal sesuaiin aja, dan juga kalian juga bisa selaraskan dengan ductel yang kalian akan pasang juga. Nah, di bawah sini juga kita sudah ganti rear bumper lamp bawaan Honda-nya dengan rear bumper lamp dari Auto Project. Nah, kalau misalnya rear bumper lamp dari Honda-nya sendiri, guys, dia itu nggak menyala sama sekali, jadi cuma berfungsi sebagai mata kucing aja. Tapi kalau misalnya rear bumper lamp dari Auto Project, dia bisa menyala sebagai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai lampu kotak, yang kedua sebagai lampu sen, dan yang ketiga itu dia bisa menyala sebagai lampu rem. Dan yang paling penting, rear bumper lamp dari Auto Project ini sudah plug and play, jadi nggak potong-potong kabel sama sekali, dan dia juga sudah ada 2 pilihan warna, yang pertama ini adalah warnanya smoke black, dan yang kedua ini ada warnanya red, jadi tinggal disesuaikan aja sama cara kalian mau pasang warna yang lain. Oke, bagian belakang sudah kita move lagi ke aksesor berikutnya. Nah, selanjutnya sudah kita pasangin aksesori smart guard di mobil on your HR-V-nya. Jadi, aksesor smart guard ini berfungsi untuk melindungi bagian bodi mobil dari cipretan air, cipretan lumpur, bahkan pentaran-pentaran batu atau kerikil di jalan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya all new HR-V ini datang, bawangan standarnya itu nggak ada smart guard-nya sama sekali. Tapi, bisa dilihat ya, seperti ini, kalau misalnya sudah dipasangin smart guard dari Auto Project, tampilannya pun jadi lebih estetik dan juga lebih sporty, jadinya lebih penuh di bagian bawah ini, jadi makin keren juga tampilannya. Nah, jadi selain bisa meningkatkan penampilan dari si mobil, ini juga fungsional banget, dan juga bahannya ini benar-benar elastis dan juga kuat banget. Jadi, kalau misalnya kena pentaran batu, kerikil, ataupun terpentok trotoar, super aman dan juga nggak mungkin pecah ataupun retak. Dan juga pemasangannya sudah dilengkapi dengan baut-baut bawaan dari mobil ini, jadi nggak pakai pengeboran sama sekali, sudah plug and play. Mudguard sudah, kita langsung move lagi, kah? Nah, selanjutnya sudah ada talang air atau door visor yang sudah dipasangin di mobil Honda on your HR-V-nya. Nah, untuk door visor dari Auto Project ini, dia kebetulan tipenya itu adalah injection, jadi kualitas bahannya super high quality banget. Dia selain tahan dari retak ataupun pecah, dan juga dia ini tahan dari cuaca panas ataupun hujan, jadi super aman banget dipakai sehari-hari, dan pastinya kualitas bahannya itu benar-benar awet dan juga tahan lama. Dan bisa dilihat, ini itu pemasangannya juga super mudah banget, nggak pakai ngebor-ngebor sama sekali, jadi dia sudah mengikuti bagian klip-klip yang sudah tersedia di mobil on your HR-V-nya. Nah, ini selain meningkatkan penampilan dari mobil on your HR-V-nya juga, dia fungsional banget. Jadi kalau misalnya kalian mau buka kaca sedikit supaya sirkulasi udara dari luar masuk ke dalam mobil, kalian itu aman banget, nggak bakal kecolongan dan bisa dicontek karena ada pengaman dari talang airnya. Jadi, ada chain point lagi, selain menambah estetika, dia juga menambah fungsi dari mobil si Honda on your HR-V-nya. Nah, lanjut lagi, di bawah talang air sudah ada dua aksesoris yang bisa kalian combine jadi satu. Bisa dilihat ya, keren banget nggak sih bagian area gagang pintu ini sudah kita pasangin dua aksesoris, yaitu aksesoris outer handle, dan juga yang terakhir adalah door handle. Saya jelasin satu-satu dulu, untuk outer handle sendiri dia akan melindungi bagian luar, dan juga bagian dalam area gagang pintu mobil. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu, nggak sengaja kena kuku, itu dia nggak akan meninggalkan goresan-goresan di bawahan mobil on your HR-V-nya. Selain itu, selain melindungi, dia juga tampilan itu keren banget, warnanya juga keren-keren, dia punya tiga pilihan warna untuk outer handle dan juga door handle-nya sendiri. Ada warna black carbon, ada warna chrome, dan juga ada warna matte black, jadi tinggal disesorin aja sama selera kalian. Nah, saya infoin lagi, ini juga ada tipe mobilnya, ada tulisan all new HR-V, dan pemasangannya super mudah banget, ini yang udah ada double tip 3M di belakang aksesorisnya, jadi kalian tinggal tempel aja semudah itu. Dan ini hadir dalam satu set untuk outer handle-nya sendiri, dia akan hadir dalam empat set, dua bagian depan, dan juga bagian belakang. Kemudian untuk door handle-nya sendiri, dia akan hadir dalam dua piece, jadi bagian kanan dan juga bagian kiri. Ini dia outer handle dan door handle, dua aksesoris yang bisa kalian pasang, dan bisa menjadi satu kesatuan seperti ini, dan pastinya bikin tampilan mobil kalian jadi makin stylish dan makin keren. Lanjut lagi ke aktif berikutnya. Nah, yang terakhir udah kita pasangin juga, ini adalah tank cover, cover untuk bagian tutup tangki bensinnya si Honda All New HR-V ini. Bisa dilihat ya, bener-bener tampilan tutup bensin ini jadi makin keren, dan juga makin sporty, dan juga makin stylish juga. Ditambah lagi, ini juga sudah OMV size banget, sudah mengikuti ukuran tutup tangki bensin dari si mobil Honda All New HR-V ini. Bisa dilihat ini juga ada aksen-aksen tulangnya, jadi bentuknya itu bener-bener aerodinamis banget, dan juga makin sporty tampilan ya guys. Ditambah lagi, ada sentuhan stainlessnya juga sedikit di sini, dengan tulisan tipe mobil sendiri yaitu HR-V. Nah, tank cover dari Auto Project ini juga hadir dalam tiga pilihan warna, yang ini adalah warna black carbon, kemudian ada warna chrome, dan juga ada warna matte blacknya juga. Jadi tinggal diselain aja sama selera kalian. Nah, sahabat Toto, itu dia beberapa aksesoris yang bisa kalian pasang untuk meningkatkan tampilan estetik dan juga stylishnya mobil Honda All New HR-V kamu. Buat teman-teman yang mau masang aksesoris-aksesoris ini, bisa datang ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rukus, dari Soekar, Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Atau misalnya kalian nggak mau keluar ke rumah, tenang aja kita juga punya layanan Auto Project, tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian, untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Atau kalian bisa langsung cek juga di commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok-nya at Auto Project, karena banyak banget informasi mengenai dunia otomotif di sana. Nah, jangan lupa juga like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang lagi nyari aksesoris buat mobil kesayangannya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel-nya Auto Project. And thank you guys for watching, see you in the next video Auto Project Bikin Mobil Auto Keren. Bye! 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 Bye!